Selamat berjumpa, selamat datang di channelnya Prabu Lebah Kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan kesemuanya Bagaimana cara mendapatkan koloni lebah secara gratis, mudah, efektif, cepat, dan efisien Nah disini contohnya, ini adalah sebuah perangkap lebah yang saya pasang Ini saya pasang umurnya baru sekitar satu bulan lebih sedikit Dulunya ini adalah kotak budidaya saya Ini sudah beberapa kali saya isi dengan koloni lebah Tapi kebetulan koloni lebahnya juga masih sering kabur Akhirnya kotak ini terbengkalai, tidak ada lebahnya dan tergeletak begitu saja Tapi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih satu bulan lebih yang lalu Saya memiliki ide untuk memanfaatkan kotak budidaya saya yang sudah terbengkalai begini Saya coba saya letakkan di lokasi yang berdekatan dengan beberapa kotak budidaya saya yang ada di sana Dengan harapan, mudah-mudahan ada koloni lebah yang tertarik masuk ke dalam kotak budidaya saya yang sudah tidak saya pakai lagi Mudah-mudahan nanti ada lebah yang masuk dan lebah tersebut bisa saya budidayakan Dan alhamdulillah, satu minggu yang lalu, kotak ini saya periksa Ternyata saya lihat ada koloni lebah yang sudah berterbangan keluar masuk dari kotak ini Seperti yang terlihat di sini Nah dari sudut sini, ini kebetulan kotaknya renggang Jadi kebetulan dari sudut sini terlihat beberapa koloni lebah yang sedang keluar masuk Ini saya lihat satu minggu yang lalu Kemudian pada hari ini Saya kebetulan ada kesempatan untuk membuka kotak ini dan memeriksa Apakah koloni lebah yang keluar masuk di kotak ini sudah membuat sarang Ataupun menempati kotak ini Dan kalau memang mereka sudah membuat sarang dan menempati kotak ini Artinya perangkap yang saya buat ini sudah berhasil Sekarang saya akan menunjukkan ke teman-teman keadaan yang ada di dalam kotak jebakan saya ini Ternyata di dalam sini sudah ada koloni yang cukup besar Sepertinya mereka sudah membuat sisiran Coba rekan-rekan lihat akan saya tiup dulu Supaya lebahnya menyingkir dan terlihat sisirannya Hai lebah Tolong mingkir sedikit Kami mau melihat sisiran sarangmu Nah jadi untuk rekan-rekanku Terutama yang mau belajar budidaya lebah Jangan biasakan berinteraksi dengan lebah itu menggunakan asap Karena ada beberapa teman yang menganjurkan Wajib kita pakai asap Saya juga heran Mengapa dikatakan wajib menggunakan asap Sedangkan saya tidak pernah menggunakan asap Itu tidak ada kendala Contoh seperti ini Cukup kita tiup Nah disini Terlihat sudah ada Masih sisiran sarang Dan disini koloni lumayan besar Saya lihat juga disini Telur calon anakan sudah sangat banyak Tetapi sepertinya Madunya belum ada Dan nanti Beberapa sisiran ini akan saya pindahkan saja ke Bambu yang ini Ini Yang saya gunakan sebagai frame Nanti akan saya gantungkan disini Supaya Nantinya pada saat kita panen Ataupun mengambil madunya Tidak lagi seperti ini Kita tidak lagi mengangkat Tutup kotak seperti ini Ini terjadi karena Mereka masuk kesini secara alami Jadi akhirnya menempelkan sisiran sarangnya disini Tidak menempelkan sisiran sarang di frame yang Sudah saya sediakan Oke Silahkan diikuti terus Kelanjutan videonya Mudah-mudahan Dengan begitu Lebahnya Tidak lagi membuat Sisiran sarang di Tutup kotak ini Jadi ini perlu Berhati-hati Terlihat disini koloninya masih Aktif Tapi Madunya terlihat tidak ada Hanya ada Telur Calon anakan Dan inilah Yang akan saya Letakkan di frame Nanti akan saya gantung disana Caranya Ini akan saya Ikatkan di frame Saya bantu dulu dengan ikat Nanti lama-lama Dia akan ditempelkan sendiri oleh lebahnya Kemudian Kita pasang tali dan kita ikatkan di frame Ini untuk sementara Setelah kita ikat seperti ini Kita ikat Lalu Kita pasangkan di Kota Budi Dayak Jangan Kalau ini lebar bisa betah di sini Nah ini saya dapat Tidak ada sosok ratu yang ada di sini Mungkin dia di sisiran lain Ini akan saya ikat kembali Seperti yang tadi Ini begini Ini sengaja Masih saya tutup Karena kebetulan Hari ini hujan Nah ini bisa rekan-rekan kulihat Koloninya masih berkerumun di sini Sedangkan sisiran masih ada dua Satu besar Satu kecil Dan yang tiga Sudah saya Masukkan ke Kota Budi Dayak Nah ini akan saya coba pindahkan Koloninya Sedikit demi sedikit Supaya dia Pindah Dan menempel di Sisiran yang sudah saya masukkan Kota Budi Dayak Karena hari juga gerimis Jadi Saya mengerjakannya agak Kewalahan ini Kasian sama lebahnya Saya akan coba seperti ini Caranya Mereka akan saya geser Kesana Supaya Menempel ke sisiran Yang tadi sudah saya ikatkan Di frame Kalau saya Caranya Untuk menggesernya Cukup saya tiup Dan saya senggol-senggol sedikit Kalau dengan asap itu Saya takutnya mereka Akan merasa terganggu Ini dia Coba saya geser Kesana Mudah-mudahan mereka mau Senggol-senggol-senggol Senggol-senggol Koloni lebah Yang tadinya Ada di sisiran Yang ada di tutup kota ini Sisirannya sudah saya pindah Tadi ada 5 sisiran Tapi hanya saya pindahkan 4 sisiran Yang disini Dan koloninya sudah saya geser Kesana Dan terlihat Terlihat sebagian sudah menempel Di dinding Juga di sisiran Yang sudah saya ikatkan Di frame yang ada Di kotak budidaya Jadi harapan saya Sang ratu tidak kabur Dan dia tetap ada di dalam Tetap Menempati sisiran Mereka Walaupun sudah Saya pindahkan Tempatnya Disini Saya memindahkan Sisiran Ke frame Tanpa harus menangkap Atau mencari dulu Sosok ratunya Karena Saya pindahkan itu Hanya dari sini Dari tutup ini Ke frame Jadi bukan dari tempat lain Kalau dari tempat lain Saya harus Mencari dulu Sosok ratunya Kalau yang ini Cukup saya lakukan Seperti ini Mudah-mudahan Mereka tidak kabur Karena Mereka saya pindahkan Hanya bergeser Beberapa senti saja Dan masih dalam Kotak yang sama Untuk selanjutnya Kotak akan saya tutup Karena Kotaknya masih renggang Jadi dari atas Tadi Lebah keluar masuk dari sini Sedangkan pintunya Ada di depan sana Jadi ini akan saya gunakan Sebagai penutup Seperti ini Dengan harapan Nanti Lebah Tidak lagi Keluar masuk Melalui Jalan Yang ada di sini Tapi mereka sudah keluar masuk Melalui pintu yang Ada di depan Demikianlah Informasi dari saya Mudah-mudahan Informasi ini Ada manfaatnya Dan bila ada teman-teman Yang ingin ditanyakan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati